Oke ya teman-teman kalau kalian dari arah Matulimu lalu mengikuti pelampaan menuju ke pasir putih Kalian pasti akan dilewatkan jalur ini ya teman-teman memang ini jalur alternatif ke pantai pasir putih itu sendiri Supaya tidak terjadi kemacetan di area perigi guys ya Jadi untuk teman-teman yang bertempat tinggal di daerah Gedirim, Bitar atau Tulungagung pasti sudah tidak asing lagi dengan pantai yang satu ini Teman-teman yang di Terenggale yang terkenal dengan airnya yang jernih dan pasirnya yang putih Jadi di sepanjang jalan di depan ini ada pertikan itu jurusan menuju pantai perigi ya teman-teman Tapi itu sering sekali macet ya Ini memang sengaja diarahkan alternatifnya situ ya Oke ini bisa kita lihat sepanjang jalan kayaknya ini Jalannya mulai enggak mulus ya teman-teman mulai rusak ya Mulai bergerombang juga dan retak-retak Ini di sisi kanan sepertinya ada proyek pelebaran jalan ya Tapi mungkin belum dimulai ya teman-teman Entah itu katanya ada GLS tapi lewat sini atau Bukan nggak tahu juga ya karena memang proyeknya ya belum dimulai Ini di sisi kiri seperti biasa ada pasar ikan asap ya teman-teman Bukan bisa mampir bawa oleh-oleh untuk orang-orang di rumah Ada beberapa jenis ikan dan gurita ya teman-teman Oke kita masih lanjut Dan untuk teman-teman yang baru mampir di channel aku baru tahu juga tentang channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Untuk berlangganan channel ini dan supaya dapat notifikasi tentang video-video terbaru dari aku ya teman-teman Karena subscribe itu gratis Enggak ada salunya juga ya mensubscribe Jadi ini di sisi kanan kayaknya ada proyek jalan juga mungkin dibuat searah atau gimana ya Enggak ada petunjuk yang jelas Di sini kita bisa melewati jalurnya agak ekstrim juga ya Itu untuk kendaraan besar ini kayaknya eh belum direkomendasikan ya Karena jalurnya ini ya sedikit culit apalagi kalau musim hujan Hmm dengakan cuma sampai segitu ya Atau mungkin ini yang dimaksud CLS nya ya lewat sini Itu mungkin teman-teman Tapi yang enggak tahu pasti juga sih Oke jadi untuk Letak di pantai pasir putih itu sendiri Berada di kecamatan Watulimo kabupaten terenggala ya teman-teman kalian Kemudian kalau dari arah terenggala atau tulang agung bisa ambil aja arah menuju pantai pergi ya teman-teman Nanti sudah ada pelampan menuju pantai pasir putihnya ya Di sekitar sini banyak juga pantai yang bisa kita jelajahi ya Tapi kali ini kayaknya aku akan ke pantai pasir putih dulu ya teman-teman Karena sudah beberapa tahun enggak kesini Karena jalurnya dulu enak banget ya teman-teman enggak seperti ini ya Ini kayaknya stream banget ya Kayak mau longsor ini Oke itu diisi kanan sudah terlihat pantainya ya Saya bisa pacar mantai ya Kayaknya di depan itu jalurnya dialihkan pada proyek ya Kita bisa langsung aja pilot ke kanan Kalau dulunya ini jalur searah ya teman-teman ini jalur searah pulangnya yang datangnya dari arah sini tadi Karena itu tadi ada proses pembangunan Jadi semua dialihkan menuju sini ya Apalagi ini masih percobaan pembukaan di pandemi ya mungkin enggak terlalu rame juga pantainya ya Oke jadi ini sudah sampai di loketnya ya Oke lihat dimana gm Oke lihat dimana gm Buang robos saja dulu Oh disini sepertinya kendaraan besar seperti elop sudah bisa masuk ya Enggak kayak di pantai kelayar kemarin Enggak boleh ya teman-teman Oke jadi ini aku sudah lolos dari loketnya tadi aku enggak bisa ngasih tahu berapa bayarnya ya berapa ATM nya masuk ya karena aku tadi dipercilahkan masuk itu aja ya enggak tahu kenapa ya Oke oke jadi ini sudah sampai kalian bisa ambil aja arah kanan ya untuk memarkir kendaraan kita bisa pilih aja sesuai selera hati ya teman Oke jadi cukup sekian video kali ini dulu cukup sekian informasi gini dulu semoga sangat manfaat semoga sangat membantu buat kalian semua bye